Sao yang sudah tak bisa menahan lagi akhirnya berubah menjadi kuyang Lalu dia pergi mencari ayahnya Klu juga ikut mengejar Sao dengan meninggalkan tubuhnya Sao Semoga tubuhnya Sao baik-baik aja pas ditinggal gak diambil orang Sao pun menemukan ayahnya yang lagi lemas karena tak kunjung berhasil menembak si kerahang Pada saat Sao mengelus wajah ayahnya menggunakan tentakalnya Tiba-tiba si kerahang itu datang dari belakang dan mengerogoh jantung ayahnya Sao Sao pun murka melihatnya dan sangat marah Sekarang Sao sudah bersiap-siap untuk menerkam kerahang itu Mereka pun langsung berkelahi dan Sao sempat menggigit lehernya si kerahang Tapi kerahang itu dengan cepat menyangkalnya Lalu mencampakkan kepala Sao ke tanah sampai bergelending gitu guys Terima kasih telah menonton!